Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama saya tentunya masih di channel seputar Gcam Oke, di video kali ini saya akan share lagi ke kalian Gcam terbaru Dan ini adalah Gcam BSG83 Pixel 6 Pro Dan Gcam BSG83 ini adalah based on Arnova versi 4 ya teman-teman Di sini juga saya nanti akan share ke kalian config yaitu confignya Pixel 6 Pro plus by seputar Gcam Seperti apa untuk hasilnya, simak terus video ini sampai selesai Namun di sini sebelum kita lanjutkan ke videonya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini Dan belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu, jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya Agar nanti kalian semua tidak tinggal video Gcam dan config terbarunya dari channel seputar Gcam Oke, baik sekarang kita sudah ada di dalam Gcam BSG83 based on Arnova versi 4 nya Dan di sini kita harus restore config terlebih dahulu Supaya nanti untuk hasilnya lebih bagus ya teman-teman Caranya kita masuk setelan Gcam seperti ini Setelah kita masuk setelan Gcam kemudian kita masuk ke opsi lanjutan Setelah itu kita scroll aja paling bawah Dan di sini kita pilih yang opsi XML config ya teman-teman Di sini juga ada beberapa pilihan Di sini juga kita bisa menggunakan lib custom Yaitu di opsi lib config ini ya teman-teman Nanti juga saya sediakan lib custom untuk kalian Nanti kalian bisa download linknya beserta confignya juga di deskripsi video ini Oke, langsung aja di sini kita pilih yang opsi XML config Kemudian di sini langsung aja kita klik yang save config Oke, kemudian kita klik aja yang tulisan oke ini Setelah itu kita masuk ke file manager Ini nanti tujuannya untuk membuat folder Gcam dan juga config 8 Oke, seperti ini Kemudian kita pilih file config yang udah kita download tadi Kita cari dulu Oke, ini dia pixel 6 pro plus by spooker Gcam Kemudian kita pindahkan seperti ini Kita pindahkan ke folder Gcam ya teman-teman Ke folder Gcam kemudian kita cari folder config 8 seperti ini Setelah itu langsung aja kita tempel Selanjutnya di sini kita masuk lagi ke dalam Gcam BSG nya seperti ini Kemudian kita klik aja dua kali di samping tombol shutter Sama seperti Gcam Gcam lainnya Oke, seperti ini Tinggal kita pilih Kemudian langsung di sini kita klik yang tulisan update ini Oke, misalkan untuk tampilan awalnya seperti ini Berarti config nya udah berhasil kita restore ya teman-teman Nah, di sini kekurangan di Gcam BSG 83 ini Dia belum support auxiline Yaitu belum support ultrawide dan juga mode makro Tapi, misalkan kalian suka mengambil objek kecil Kalian bisa menggunakan mode kamera aja Kalian cukup memainkan zoom aja ya teman-teman Nanti juga kita praktekan Oke, di sini langsung aja kita coba untuk mode kamera terlebih dahulu Dan di sini kita akan coba tes di objek orang Oke, di sini kita cek dulu untuk rinciannya Di sini untuk rinciannya HDR nya kita pakai yang HDR plus Kemudian rasio gambar kita pakai yang rasio gambar 4 banding 3 Dan di Gcam ini dia nggak ada opsi AWB ya teman-teman Jadi dia udah otomatis Dan untuk hasilnya udah cukup natural dan cukup bagus Oke, langsung aja di sini Kita coba di objek orang Nanti kita coba juga di objek pemandangan Oke, kita tapkan ke objek yang seperti ini Misalkan kalian ngerasa exposure nya kurang Kalian bisa naikkan di bagian atas ini ya teman-teman Kalian tap dulu ke objeknya seperti ini Kemudian bisa kalian naikkan exposure nya seperti ini Jadi nanti kalian sesuaikan aja secukupnya Oke, seperti ini Kemudian kita kunci Setelah itu kita mainkan zoom nya Kita langsung shoot aja di sini Oke, nice Kita tunggu dulu proses HDR nya sampai selesai Oke, teman-teman Jadi seperti ini untuk Hasil dari mode kamera Gcam BSG 83 Arnova versi 4 Dan config pixel 6 pro plus by seputar Gcam Wah, ini untuk detail nya bener-bener cukup jernih ya teman-teman Kemudian ini untuk warna kulit pun Cukup natural Nggak kemerahan Nggak kekuningan sama sekali Nanti bisa kita edit lagi ya teman-teman Di apk light rom atau apk edit tengahnya Lanjut kita Masuk ke mode portrait Dan untuk mode portrait ini Dia udah otomatis nge-zoom ya teman-teman Jadi nggak perlu lagi kita zoom Oke, langsung aja kita tapkan ke objek orangnya seperti ini Kita kunci lagi exposure nya Kita naikkan sedikit Oke, langsung aja kita shoot Nice, kita tunggu dulu proses HDR nya sampai selesai Oke teman-teman Jadi seperti ini untuk hasil mode portrait nya Gcam BSG 83 Based on Arnova versi 4 Pixel 6 pro Menggunakan config pixel 6 pro plus by seputar Gcam Wah, ini untuk bokeh nya bener-bener cukup rapi Teman-teman bisa kalian lihat sendiri Untuk jernihnya pun Ini bener-bener cukup jernih Warna kulit masih kelihatan cukup natural Kemudian ini untuk kontrasnya pun cukup pas ya teman-teman Masih enak dilihat Oke, sekarang kita lanjut lagi Oke, ini masih di mode portrait Langsung aja disini kita coba lagi Kita coba tapkan lagi ke objek orangnya Kita naikkan sedikit exposure nya Seperti ini kita kunci Oke, langsung aja kita shoot Nice, kita tunggu dulu proses HDR nya sampai selesai Oke, ini kita geser posisi ya teman-teman Bisa kalian lihat sendiri Ini bokeh nya bener-bener cukup rapi Dan ini untuk detailnya masih kelihatan detail Dan cukup jernih ya teman-teman Untuk saturasi warna pun ini bener-bener cukup natural Gak over dan gak terlalu natural juga Cukup pas Ini sangat cocok untuk semua objek ya teman-teman Oke, next sekarang kita lanjut lagi Selanjutnya disini kita beralih ke mode malam Kita coba untuk mode malamnya Kita cek lagi disini turin ciannya Astro nya disini kita pakai aja yang auto Karena ini di siang hari Untuk rasio gambar disini Coba kita pakai yang rasio gambar 16 banding 9 Dan ini untuk dynamic range nya lebih luas ya teman-teman Oke, seperti ini kita tapkan lagi ke objek orangnya Kita tapkan lagi seperti ini Misalkan nanti kalian kekurangan exposure Kalian bisa naikkan Oke, seperti ini langsung aja kita shoot Nice, kita tunggu dulu proses HDR nya sampai selesai Oke teman-teman Jadi seperti ini untuk hasilnya Dari mode malam Gcam BSG83 based on Arnova versi 4 Menggunakan config pixel 60 plus by seputar Gcam Wah ini untuk kualitas HDR nya Bener-bener cukup bagus ya teman-teman Kemudian untuk saturasi warnanya pun Gak over juga Ini untuk kontrasnya pun Masih pas Masih enak dilihat Oke, kita coba lagi disini mode portrait nya Di objek orang Disini kita menggunakan rasio gambar 16 banding 9 Untuk HDR nya disini kita pakai yang HDR plus Kemudian untuk litauk swajah disini kita on kan aja Kita tapkan lagi ke objek orangnya seperti ini Kita naikkan lagi exposure nya Oke, langsung aja disini kita shoot Nice, kita tunggu dulu proses HDR nya sampai selesai Oke teman-teman Jadi seperti ini untuk hasil mode portrait nya Gcam BSG83 dan ini rasio gambar 16 banding 9 Kalian bisa lihat dynamic range nya lebih luas ya teman-teman Dan ini untuk warna kulit pun benar-benar cukup natural Wah, recommended banget nih teman-teman untuk kalian yang suka Hasil yang lebih natural dan gak gonjreng Dan untuk detail nya pun ini cukup pas Bisa kalian lihat sendiri Bokeh nya benar-benar cukup rapi Gak ada kebocoran Oke, sekarang kita lanjut lagi Oke, kita cek lagi disini untuk rinciannya Disini untuk rasio gambar kita pakai rasio gambar 4 banding 3 Kemudian untuk HDR nya disini tetap kita pakai yang HDR plus Oke, seperti ini kita tapkan ke objeknya Misalkan udah pas Langsung aja disini kita shoot ya teman-teman Oke, nice Kita tunggu dulu proses HDR nya sampai selesai Nah, jadi seperti ini untuk hasil mode kameranya di objek pemandangan Wah, ini bisa kalian lihat sendiri HDR nya benar-benar main banget Kemudian ini untuk detail nya Masih kelihatan cukup detail Untuk saturasi warnanya pun gak over ya teman-teman Cukup pas Kemudian untuk shadownya pun ini pas ya teman-teman Oke, sekarang kita coba lagi untuk mode kameranya Oke, kita tapkan lagi ke objeknya seperti ini Langsung aja kita shoot Nice, kita tunggu dulu proses HDR nya sampai selesai Oke, jadi seperti ini untuk hasil yang barusan Ini benar-benar cukup jernih Bisa kalian lihat sendiri Untuk hasilnya detail nya pun masih kelihatan cukup detail Kemudian untuk saturasi warnanya di bagian rumput ini Bisa kalian lihat sendiri Gak over saturation sama sekali Oke, selanjutnya disini kita coba tes ambil objek kecil Disini kita cek dulu untuk rinciannya Nah, untuk mengambil objek kecil Kalian cukup menggunakan HDR nya yang tengah ini aja Supaya nanti proses penangkapan gambarnya lebih cepat ya teman-teman Oke, langsung aja disini kita coba Kita tapkan ke objeknya seperti ini Misalkan udah fokus Kita langsung shoot ya teman-teman Disini kita zoom lagi Disini saya zoom 2,0 Seperti ini Langsung aja disini kita shoot Nice, kita tunggu dulu proses HDR nya sampai selesai Oke, jadi seperti ini untuk hasil mode kameranya Ini kita menggunakan mode kamera Dan ini kita memainkan zoom Jadi misalkan nanti kalian mau coba tes mengambil foto makro Kalian cukup menggunakan mode kamera aja Dan kalian cukup memainkan zoom aja ya teman-teman Jadi seperti ini untuk hasilnya Dan ini lebih detail bisa kalian lihat sendiri Dan untuk saturasi warnanya pun ini cukup pas Tidak over sama sekali Ini tadi udah kita zoom juga ya teman-teman Oke, baik sekarang kita coba Tes ambil beberapa objek di malam hari Menggunakan Gcam SG83 Config Pixel 6 Pro Plus by seputar Gcam Dan sekarang kita akan coba tes di mode kamera terlebih dahulu Dan disini ada opsi auto night shift ya teman-teman Disini kita coba untuk mode kameranya terlebih dahulu Langsung aja disini kita shoot Dan ini untuk rinciannya HDR nya kita pakai yang HDR Plus ya teman-teman Oke, kita tunggu aja dulu Kita cek untuk hasilnya Oke, jadi seperti ini untuk hasil mode kamera biasanya di malam hari Dan ini cukup gelap ya teman-teman Dan sekarang kita coba on kan auto night shift nya Seperti ini Kita tipkan ke objeknya Misalkan udah fokus Langsung aja kita shoot seperti ini Oke, kita tunggu aja dulu Dan ini untuk prosesnya gak lama ya teman-teman Dan ini untuk hasilnya udah muncul Langsung aja disini kita cek untuk hasilnya Oke, jadi seperti ini untuk hasil mode kameranya Auto night shift nya di malam hari Menggunakan Gcam BSG83 based on Arnova Versi 4 config pixel 6 pro plus by seputar Gcam Ini untuk hasilnya belum-belah cukup terang Dan ini untuk detailnya lumayan ya teman-teman Dan noise nya pun ini Minim noise Dan untuk saturasi warnanya pun ini cukup pas Gak oversaturation sama sekali Dan untuk suasana malamnya pun ini Gak kayak siang hari ya teman-teman Masih keliatan malamnya Oke, next Sekarang kita lanjut Kita beralih ke mode malam Astro photography Langsung aja disini kita coba Kita masuk dulu ke rinciannya Untuk astro nya disini kita on-kan Kemudian untuk rasio gambar disini Kita pakai aja yang standar Oke, kita tapkan lagi Ke objeknya seperti ini Misalkan udah fokus Langsung aja kita shoot Nah, jadi untuk Mode astro photography itu Dia untuk timenya memang agak lama ya teman-teman Karena menangkap cahaya yang lebih banyak Ini kita tadi lihat untuk timenya Sekitar 3 menit 45 detik Jadi nanti misalkan Kalian kurang sabar Menggunakan mode astro Kalian bisa menggunakan mode malam biasa Ataupun mode kamera Tapi misalkan kalian menggunakan mode kamera Itu auto naik setnya Harus kalian on-kan ya teman-teman Supaya hasilnya terang Seperti yang tadi Oke, misalkan untuk Prosesnya jeda seperti ini Kalian bisa langsung Klik aja tombol shutter ini ya teman-teman Oke, misalkan kalian udah klik Maka dia untuk hasilnya Akan menyimpan Oke, coba disini langsung aja kita cek Untuk hasilnya Nah, jadi seperti ini Untuk hasil mode astro photography-nya Gcam BSG83 Menggunakan config pixel 60 plus By seputar Gcam Ini tadi ada mobil yang lewat ya teman-teman Jadi ini cahaya dari mobilnya Jadi Misalkan kalian menggunakan mode astro photography Kalian bisa juga nanti Mengambil foto light trail Contohnya seperti ini Ini kita lihat perbedaan mode astro dan juga mode malam Di mode astro ini Keunggulannya untuk detailnya Lebih tajam lagi ya teman-teman Dibandingkan dengan mode malam biasa Coba kita cek untuk mode malam biasa Dan ini untuk hasil mode malam biasa Bisa kalian lihat sendiri Ini untuk mode malam biasa detailnya juga lumayan Tapi lebih detail lagi Dan lebih tajam lagi mode astro photography-nya Oke, ini udah Kita udah pindah lokasi Dan sekarang kita coba tes Untuk mode kamera terlebih dahulu Nanti Supaya kita tahu perbedaannya ya teman-teman Oke, kita tapkan Langsung aja disini kita shoot Oke, nice Kita tunggu dulu Dan disini atau langsung aja kita coba Untuk mode kamera Auto next set-nya Disini kita on-kan Oke, langsung aja kita shoot Oke, kita tunggu aja dulu Dan ini keunggulannya di mode malam biasa ini Dia untuk prosesnya gak lama Hanya membutuhkan waktu Sekitar 5 atau 6 detik ya teman-teman Oke, coba langsung aja kita cek untuk hasilnya Nah, jadi seperti ini untuk hasil mode malamnya Ini kita menggunakan mode kamera Sama aja sih seperti mode malam biasa ya teman-teman Hanya saja ini Kita menggunakan fitur mode kamera Dan itu auto next set-nya kita on-kan Ini untuk hasil mode kamera biasanya Ini untuk hasil mode malam biasanya Auto next set-nya tadi kita on-kan Dan ini jauh lebih terang dibandingkan dengan mode kamera biasa Dan ini juga masih kelihatan cukup detail ya teman-teman Minim noise Oke, next sekarang kita lanjut Kita beralih ke mode malam astrofotografi Di sini langsung aja kita on-kan astro-nya seperti ini Misalkan dia Untuk tampilan tombol shutter-nya udah berubah seperti ini Kita nanti udah beralih ke mode astrofotografi ya teman-teman Oke, langsung aja kita coba Oke, ini untuk timenya lumayan cepat 1 menit 20 detik ya teman-teman Oke, jadi seperti ini untuk hasil mode astrofotografinya Gcam PSG83 menggunakan config pixel 6 pro plus bias putar Gcam Bisa kalian lihat sendiri ini untuk kualitas mode astrofotografinya Lebih terang Dan ini Lebih jernih lagi ya teman-teman Dibandingkan dengan mode malam biasa bisa kalian lihat perbedaannya Jadi di sini untuk mode malam biasa ataupun mode astrofotografinya Udah cukup bagus dan sangat rekomendasi ya teman-teman Dan ini tadi mode kamera biasa Ini juga tadi kita menggunakan mode astrofotografi Ini mode malam biasa Ini mode kamera Oke, itulah beberapa hasil foto di malam hari Saya nggak bisa ambil banyak Karena ini kondisi cuaca juga lagi hujan ya teman-teman Oke, saya rasa cukup sekian dulu Terima kasih atas waktunya sudah menonton Jangan lupa kalian share config ini Ke sosial media kalian Atau ke grup Gcam-Gcam lainnya yang ada di Facebook Nantikan juga Gcam dan config terbaru lainnya dari channel seputar Gcam Terima kasih telah menonton